Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mayusa Putri dari kelas BAI 1C Nah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan Tentang epistemologi yang meliputi pengertian Kedudukan Ruang lingkung Objek Dan tujuan dari epistemologi itu sendiri Langsung saja yang pertama Adalah pengertian dari epistemologi Pengertian epistemologi itu dibagi menjadi dua Ada menurut secara etimologi dan secara terminologi Menurut etimologi atau secara etimologi Epistemologi itu berasal dari bahasa Yunani Yaitu epistem dan logos Epistem sendiri merupakan pengetahuan Sedangkan logos merupakan teori atau ukurian Nah secara terminologi epistemologi merupakan teori mengenai hakikat ilmu pengetahuan Atau ilmu filsafat tentang pengetahuan Yang kedua adalah pendudukan epistemologi dalam ilmu filsafat Pendudukannya adalah hanya membicarakan tentang teori pengetahuan dan kebenaran saja Jadi selain pengetahuan dan kebenaran tidak dibahas dalam epistemologi ini Lalu yang ketiga adalah ruang lingkup epistemologi Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah Namun tidak semua pengetahuan disebut ilmiah Karena apa? Karena ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu Nah di dalam ruang lingkup epistemologi ini ada berbagai macam metode yang diterapkan Yang pertama adalah metode induktif Metode induktif sendiri adalah metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi Kedalam suatu pernyataan yang lebih umum Lalu yang kedua adalah metode induktif Metode induktif ini merupakan metode yang menyimpulkan data empiris Kemudian diolah kembali secara lebih runtut Yang ketiga adalah metode positifisme Yaitu metode yang membahas tentang apa yang telah diketahui di dalam filsafat itu sendiri Yang keempat adalah metode kontemplatif Yaitu metode yang membahas keterbatasan indera dan akal manusia Untuk memperoleh pengetahuan sehingga hasil yang diciptakan berbeda-beda Lalu yang kelima adalah metode dialetis Metode ini merupakan metode tanya-jawab untuk mencapai kecertihan di dalam filsafat Yang selanjutnya adalah objek dalam filsafat itu sendiri Menurut Jujun S. Surya Sumatri Objek di dalam filsafat itu sendiri adalah segenap proses yang terlibat dalam usaha kita Untuk memperoleh suatu pengetahuan Itu merupakan objek dari filsafat Lalu yang terakhir adalah tujuan Tujuan dari epistemologi ini sendiri adalah Bukan hanya untuk mencari ilmu pengetahuan Akan tetapi ingin memiliki potensi Untuk memperoleh ilmu pengetahuan tersebut Jadi tujuannya itu bukan hanya untuk mencari Tetapi untuk memperoleh ilmu pengetahuan Nah sekian terima kasih presentasi dari saya Jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini ya Insya Allah yang like dan subscribe channel di bawah ini Akan mendapatkan berkah dan pahala dari Allah SWT Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih